Hey guys, balik lagi dengan Koko Memang sih, kemunculan Infinix Note 30 series tuh bikin gempar dunia per-smartphonean Gimana nggak? Kamu cukup dengan budget 2,5 juta aja udah dapet Infinix Note 30 Terus dengan budget 3,99 juta udah dapet Infinix Note 30 Pro ini Apalagi si Infinix Note 30 Pro ini Yang menurut saya tuh bikin merusak pasar smartphone di budget 3 jutaan Ya dengan harga segini kamu udah dapet wireless charge Udah dapet wireless padnya juga lagi Padahal kalau di smartphone lain yang punya fitur kayak gini tuh Biasanya ada di flagshipnya Yang dimana itu harganya di atas 7 juta Nah hal pertama yang mau saya bahas yaitu di kameranya Ya kamera belakangnya tuh punya setup 108MP plus 2MP plus 2MP Yang menurut saya kamera 2MP-nya tuh kayak nggak ada pun juga anggap masalah lah Terus kamera depannya 32MP yang tersembunyi di punch hole yang kecil ini Saya sendiri juga cukup salut sama Infinix karena racikan hasil fotonya tuh makin improve Dalam mode auto contohnya Ada beberapa opsi mau pake 108MP atau EE juga bisa Overall di mode auto ini warnanya cenderung ke natural Walaupun memang nggak bener-bener flat Weight balance-nya seimbang Kontrasnya juga pas Dan dalam nge-handle backlight tuh masih bisa diandalkan Walaupun kalau bener-bener membelakangi matahari Hasilnya masih kurang begitu oke Detailnya terbilang bagus Apalagi kalau pake 108MP-nya Saya rasa kualitas fotonya ini pas banget kalau jepret dan posting di sosial media Di kamera depan juga cukup api kok Detailnya dapet, warnanya nggak terlalu vivid Skin tone-nya juga oke Cuman kalau buat nge-handle backlight sih masih kurang bagus Sedangkan di mode portrait Karakternya sama kayak di mode auto dengan separasi blur yang cukup rapi Karena di beberapa bagian masih ada yang kurang rapi Sedangkan di mode super macro sih ya Karena cuma 2MP Detailnya tentu tidak begitu bagus Tapi warna dan komposisinya sih saya suka Buat mode malamnya sih cuman ngenaikin brightness-nya sedikit Detailnya masih oke dan minim noise Terus untuk kualitas videonya Infinix Note 30 Pro tuh bisa merekam hingga 2K 30fps Namun kalau pake 2K Hasilnya tuh nggak smooth Tapi detailnya bagus Kalau mau smooth cukup pake 1080p 30fps aja Disini warnanya juga vivid kayak di hasil foto Ultra steady-nya sih memang bagus banget ini Di kamera depan juga hasilnya cukup smooth Walaupun jadi rada ke zoom Yang menariknya lagi disini kamu bisa berkreasi pake mode film Ada beberapa template yang bisa kamu coba Dimana ini bikin videomu tuh makin terlihat lebih menarik Tanpa perlu editing Oke lanjut kita ngomongin sedikit soal performa Helio G99 sebagai poros inti performa Infinix Note 30 Pro Memang bukan yang terlalu powerful Namun untuk di kelasnya SoC ini tuh sudah cukup menangani beberapa game Seperti ketika saya mention di unboxing kemarin Main game Mobile Legends bisa dapet settingan Vestrate Super dan Grafik Ultra Namun kalau kamu pake settingan ini Akan terasa lebih cepat panas Saya main di Superhack aja yang paling nyaman Segini aja udah dapet grafik yang bagus Detailnya juga bagus Animasi bisa tercapture dengan baik Gameplaynya jelas aman Nggak ada frame drop yang parah Dan suhu smartphone juga nggak over Dalam 30 menit bermain Baterainya berkurang 6% Nah terus buat main game PUBG Bisa dapet settingan Smooth Ultra Gironya hardware jadi aman dan minim frame drop Beberapa kali main bisa stabil fpsnya Dalam 30 menit bermain Baterainya berkurang 8% Nah kalau buat Genshin gimana? Ya bisa sih Tapi menurut saya kurang nyaman Karena settingannya hanya paling rendah aja Walaupun secara gameplay sih ya nggak masalah Saya sih nggak recommended Untuk mainkan game ini di Infinix Note 30 Pro Saya lebih rekomen kalau pakai Infinix Note 30 Pro ini dipakai harian kayak sosmed dan mungkin mengerjakan aplikasi yang lebih produktif Karena di Infinix Note 30 Pro itu ada fitur PC connection Dimana kamu mudah buat oper data ke smartphone atau bisa juga sebagai screen mirroring Enak banget kan kalau jadiin admin online store Apalagi hasil fotonya tadi juga ngedukung Mau dibawa nongkrong pun juga cakep desainnya Bodinya tipis Finishingnya cakep Kerasa mewahnya Cuman frame kameranya aja yang menurut saya kurang Karena ya terlalu lebar Dari segi frame juga oke sih sebenernya Finishingnya juga cakep Di genggaman saya kerasa tipis gitu Buat dipegang tanpa case Menurut saya pribadi sih kurang nyaman Enak lagi kalau dikasih tambahan case-nya Di bagian layar 6.67 inch Full HD Plus 1080 x 2400 pixel Panelnya AMOLED 120Hz refresh rate Dan sudah dapet sertifikat DCI P3 Yang di atas kertas spek seperti itu tuh biasanya di smartphone 5 jutaan ke atas Jadi ya kamu bisa bayangkan lah ya Seberapa bagusnya layar Infinix Note 30 Pro ini Warnanya tentu vivid Detailnya bagus dan scrolling sosmed jadinya alus bener Mau dipakai di indoor maupun di outdoor juga tetap oke Bezelnya tipis dengan punch hole yang kecil juga Rasa betul layar lebarnya ini bikin nyaman jika sedang konsumsi video kayak gini Baterainya pun juga ngedukung kok Kalau buat kerja seharian 5000 mAh dan pengisian cepat 68W tuh udah pas banget Saya coba ngisi 25 menit bisa dapat 50% Kalau mau penuh gak butuh waktu 1 jam Daya tahan baterainya sebenernya gak begitu wah ya Karena ya pake refresh rate 120Hz Jadi lumayan sedikit menguras baterai Tes di PCMark bisa dapet sekitar 13 jam Untuk nonton Youtube selama 1 jam berkurang 8% Tapi ya karena ngecasnya juga cepet menurut saya sih masih oke Belum lagi bisa wireless touch Dikasih wireless padnya juga lagi di paket pembelian Coba mana ada smartphone budget 3 jutaan Ngasih fitur wireless touch dan dikasih wireless touchnya juga Terlalu baik sih emang Infinix ini Jadi ketika kamu lagi kerja nih contohnya Tinggal letakin aja Infinix Note 30 Pro di pad wireless chargernya Dan auto keisi Dalam 1 jam bisa ngisi 25% Ya lumayan lah ya Selain itu ya plusnya Infinix Note 30 Pro tuh tanpa melihat performa Yaitu speakernya Gimana gak budget 3 juta loh ini dikasih sound by GPL Dan bukan cuman sekedar tulisan doang Tapi emang suara dari speakernya emang bagus Dual speaker stereo nya sih ajib suaranya You showed me every heart is a fighter Time is now I know that we can go higher If we keep our faith If we keep our faith Sometimes I'm like a whisper in a riot But I grow stronger keep believing in me Oke kalau minusnya Nah kalau minusnya nih gak ada jaminan soal update OSnya dari Infinix Selebihnya kamu mau ngulik di fiturnya Sebenernya banyak banget sih fiturnya yang bisa kamu coba Kayak multi window, terus memory fusion, smart panel, social turbo, game mode Dan masih banyak fitur lainnya Dan gak ketinggalan yaitu NFC Smart panel di Infinix ini tuh juga menurut saya lebih rapi sih Karena gak kelihatan jika dibandingkan dengan smartphone lain yang pernah saya coba Jadinya gak mudah kepencet So kesimpulannya Infinix Note 30 Pro ini apakah layak beli? Yah jelas lah ya layak banget untuk temen-temen beli Gimana gak budget 3 jutaan Kamu udah dapet wireless charge Terus pengisian cepat 68W Layarnya udah AMOLED Terus baterainya 5000 mAh Yang termasuk gede untuk ukuran di 3 juta Lalu kamera 108MP Dan terakhir speaker sound by GBL Yang memang suaranya itu ajib bener Jadi jelas ya Dari spek berbanding harga tuh udah jelas worth to buy banget Nah sayangnya nih ketika saya bikin video ini dan saya cek di marketplace Harga pasarannya tuh jadi naik di 3,3 jutaan Dan kemarin saya juga sempat survei juga di beberapa toko offline yang kenalan-kenalan saya juga Itu banyak yang jual Infinix Note 30 Pro ini tanpa wireless padnya atau wireless tasnya Jadi di jual terpisah Itu pun temen-temen bisa dapet ya kalau beruntung bisa dapet harga normal di 3 juta 99 ribu Atau bahkan ada yang jual lebih tinggi lagi di 3,3 jutaan Dan itu masih tanpa bawain si wireless padnya Ya mungkin harapan saya ke Infinix Semoga proses distributor atau retailernya itu makin terjaga dengan baik Terus juga masalah garansi Kemarin banyak yang komen itu karena kurang respon atau seperti apa Semoga cepat diperbaiki sehingga Buat temen-temen yang mau beli Infinix makin percaya lah Dan kalau temen-temen mau beli Infinix Note 30 Pro atau Note 30 series Itu linknya saya taruh di kolom deskripsi ya Masih tetap oke sih untuk harga 3,3 atau 3,4 dan dapet segitu fitur yang seabrek itu Dan cukup sekian untuk video kali ini Terima kasih banyak temen-temen yang udah nonton sampai akhir Koko Undul Diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton